Desa Adat Tenganan Dauh Tukat, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karang Asem, Provinsi Bali memiliki beberapa tradisi yang merupakan rangkaian dari upacara Usabah Sambah yaitu Prosesi Medaha dan Meteruna. Usabah Sambah adalah upacara yang dilakukan pada bulan kelima menurut kalender Desa Adat Tenganan Dauh Tukat atau sekitar Sasih Karo menurut kalender Bali atau sekitar bulan Juli. Upacara Usabah Sambah pelaksanaannya dipusatkan di Pura Balai Agung, di Banjar Kaja dan Banjar Kelot Desa Adat Tenganan Dauh Tukat, Kabupaten Karang Asem, Provinsi Bali. Salah satu tujuan utama pelaksanaan upacara Usabah Sambah adalah untuk melestarikan tradisi yang terus berlangsung sampai saat ini yaitu tradisi Meteruna dan Medaha yang menyerupai upacara meneklih di Bali pada umumnya atau upacara menginjak remaja. Meteruna adalah prosesi upacara akil balik, menginjak remaja, bagi pria atau teruna anyar. Sehingga nantinya dapat bergabung ke dalam komunitas pemuda yang ada di Desa Adat Tenganan Dauh Tukat seperti Seka Teruna dan lain-lain. Sedangkan Medaha sebutan untuk remaja putri untuk proses yang sama. Prosesi Meteruna dan Medaha inilah yang merupakan prosesi pokok, utama, selama rangkaian Usabah Sambah. Sedangkan upacara nulak damar adalah prosesi awal dari rangkaian Usabah Sambah di Desa Adat Tenganan Dauh Tukat, Kabupaten Karang Asem, Provinsi Bali. Bersambah di Desa Adat Tenganan Dauh Tukat, Kabupaten Karang Asem, Provinsi Bali, đây adalah prosesi dari orang-orang yang berhari-hari-hari-hari-hari-hari-hari, ini adalah prosesi di dunia yang bergerak. Medaha pula-hari-hari-hari-hari-hari-hari, penyakitasi dari belakang-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton